Apakah virus corona bisa disembuhkan? Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi teman-teman yang sekarang sedang mungkin lagi was-was bahkan teman-teman kita, wangga asing yang sedang berkuliah atau bersekolah di China Jadi virus corona ini setidaknya sudah menewaskan 20 orang di China dengan kurang lebih ada 835 kasus dan ada banyak orang yang sedang kasusnya sedang kritis atau sedang berjuang untuk sembuh dari virus corona ini sendiri Virus corona itu dikenal dengan 2019 NCOV Menurut Kementerian Kesehatan Terawan mengatakan bahwa sekarang Indonesia juga sedang melakukan siangga satu untuk virus corona ini Jadi Indonesia sudah menerapkan 135 pintu masuk yang menggunakan alat pemindai sunhu tubuh atau biasa yang kita kenal dengan thermoscanal di bagian darat, udara, bahkan laut Bagaimana penyebaran virus corona ini terjadi? Jadi virus corona ini kita kenal dengan 2019 strip NCOV Itu adalah virus yang menghirang sistem pernafasan kita Jadi virus corona ini tidak semata-mata, cuma flu dan demam Tapi virus corona ini memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyebabkan penyakit fatal di bagian pernafasan kita Jadi virus corona itu pertama-tama akan masuk melalui sarongan pernafasan kita lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru kita Jadi ketika virus corona ini sudah masuk ke bagian paru-paru kita Bahkan tidak ada tenaga, lama-kelamaan yang akan terjadi adalah gagal nafas Sama seperti dengan papa mami yang meninggal karena gagal nafas Dan virus corona ini menyebar melalui udara Jadi ketika ada seseorang yang terinfeksi dengan virus corona ini Nggak kadangnya keluar masuk nih dari hidung sama mulut dia Emang soal pun dia udah pakai masker Kadang kan ada waktu-waktu dia mungkin dia lepas karena lagi melakukan pengobatan Ketika dia lepas, lalu udaranya itu nyebar kemana-mana Dan kita lagi ada di sekitar itu atau mungkin kita lagi di rumah sini Nggak sengaja udaranya itu terbang Lalu nggak sengaja kita hirung melalui hidung dan mulut kita Kita akan langsung terinfeksi dengan virus corona ini Awalnya virus corona ini akan ada gejala umumnya itu flu dulu Kita ngerasa demam berapa hari Sampai 1 derajat tubuh kita itu 38 derajat celcius Lalu kalau virus corona ini makin menyerang sistem imun kita Sistem kekebalan kita Kita akan merasakan batu berdahak Lalu nih udah mulai infeksi di bagian tenggorokan udah agak sakit Dan yang paling parahnya lagi Virus corona itu menyerang paru-paru kita Kita akan langsung mengalami pneumonia Atau susah nafas Atau peradangan di bagian paru-paru Sehingga yang akan menyebabkan penyakit kritis Yaitu gagal nafas Untuk kita bisa mengetahui apakah seseorang itu mengalami virus corona Setidaknya kita harus melakukan masa inkubasi selama 2 minggu Jadi kan tuh selama 2 minggu Ini kan lewat nih termoskanner Itu orang tuh memiliki suhu tubuh 38 derajat celcius Katanya cuma dia memang flu Dan biasanya orang itu akan di inkubasi di satu tempat di isolasi Dilihat nih dalam 2 minggu Ini orang tuh makin memburuk Atau gejala-gejalanya tuh udah hilang Kalau gejala-gejala itu udah hilang Ya berarti dia banyak-banyak yang gak terjakit Atau terdeteksi dengan virus corona ini Kalau sampai dalam kurang lebih 2 minggu Dia udah mulai sesek Itu dia terinfeksi dengan virus corona ini Nah pertanyaan selanjutnya Oke gue tau penyebaran virus corona Gue tau ini mematikan banget Ini memular banget Pertanyaannya Apakah virus corona ini bisa disembuhkan? Jujur ya kongs ya Sampai hari ini Virus corona 2019 strip MCOV ini Belum ada obat dan vaksinnya Jadi apa sekarang dilakukan sama rumah sakit di China? Jadi di rumah sakit di China ini Sekarang sedang melakukan Bagaimana untuk meningkatkan daya tubuh seseorang Jadi seseorang itu dikasih obat-obatan Gimana tuh daya tahan tubuh dia tuh Memiliki kekebalannya lebih bagus Sehingga daya tahan tubuhnya sendiri Yang menyerang dan membunuh virus corona Yang sedang menyerang bagian pernafasan dia Atau menyerang sistem kekebalan tubuh dia sendiri Jadi kalau misalnya kita bilang Presentasinya tuh gede gak sih? Ada yang sembuh gak? Ada yang sembuh Dari 835 kasus di China Baru Ya gak buka ngomong baru juga ya mams ya Ya ada 26 orang yang meninggal Kalau kita lihat presentasinya Ini jumlahnya itu gak nyampe 5% mams Jadi dari sini aja 835 kasus Masih ada yang sembuh Orang-orang yang sembuh itu Biasanya orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh yang cukup tinggi Jadi di rumah sakit itu dikasih obat Akhirnya kekebalan tubuh dia meningkat Dia membunuh virus itu dengan sendirinya Pemerintah China itu memiliki kebijakan yang sangat luar biasa Dan tindakannya emang sias Selain kota Wuhan sekarang sudah disenggel total Orang-orang gak bisa keluar masuk Agar tidak ada penyebaran virus corona yang makin meluas Pemerintah China sekarang ini Pertanggal hari ini 25 Januari 2020 Sedang membangun satu rumah sakit dengan luas 25.000 meter Dan itu harus kelar dalam waktu 6 hari Dengan peralatan ala-ala pemindahan untuk pneumonia Dan pendukung daya tahan tubuh seseorang Untuk meningkat itu semuanya udah lengkap masuk ke dalam dalam waktu 6 hari Dan itu rumah sakit bisa menampung sampai 1000 pasien Di sana ada puluhan bulldozer dan ratusan alat-alat untuk mendukung pembangunan tersebut Belum ratusan pegawai yang sedang bekerja Pemerintah China bakal membayar upah lebih 1200 RMB Atau kurang lebih sekitar 2,4 juta per hari untuk pegawai-pegawainya Lebih mahal 3 kali lipat dari harga biasa Demi untuk segera membuat rumah sakit ini segera jadi Jadi kebijakan ini sama persis dilakukan ketika Waktu itu ada penyakit SARS yang menyerang Beijing Sehingga sampai 700-an orang kasus penyakit SARS ini Dan Beijing juga menerapkan untuk pembangunan rumah sakit ini juga Dan kalau ditanya, kalau misalnya Indonesia berterjakit dengan virus corona Apakah rumah sakit di Indonesia itu bisa dan memiliki fasilitas untuk menyembuhkan pasien-pasien virus corona? Yes Jadi sekarang di Indonesia sudah ada 3 rumah sakit rujukan Yaitu rumah sakit persahabatan Rumah sakit Sulianti Saroso dan LSPND Dan alat-alat pemindai untuk pneumonia semua dalam kap dan pendukungnya Ayo kita cegah agar virus corona ini tidak masuk ke dalam tubuh kita Dengan cara kita meningkatkan kekebalan tubuh kita Makan 4 sehat, 5 sempurna Asupan makanan yang berprotein tinggi Buah-buahan, sayur-sayuran Sementara hindarinnya jumpur, McDonald's, KFC, layam geprek, dan lain sebagainya Dihindarin dulu Banyak olahraga Lalu kita juga jangan sampai buat tubuh kita dehidrasi Jangan lupa sering-sering untuk cuci tangan kita Apalagi kita habis menyentuh barang-barang di tempat-tempat umum Kita cuci tangan kita Bahkan di bagian kuku kita Karena di bagian kuku kita itu kan paling banyak tuh bakteri Sama banyak virus-virus yang lain Termasuk anak kita Lalu gunakan masker di dalam rumah Bahkan ke tempat keramaian Untuk mencegah agar udara orang-orang yang terinfeksi dengan virus corona itu Tidak sampai terhiru oleh kita Lalu yang terakhir adalah Sekarang di Indonesia lagi musim hujan Dimana tuh banyak banget virus Kalau bisa kita jangan pergi dulu deh kemana-mana Jangan ke tempat keramaian Bahkan hari ini hari imlek Mami sama sekali gak kemana-mana Cuma ke rumah mama-mami aja Mama mertua-mami Kita habis itu pulang ke rumah Kita gak pergi pain-in lagi Kita gak kumpul-kumpul lagi Stay di rumah Biar kita tidak terkena dengan virus corona ini sendiri Dan kita gak menyebar ke orang-orang tercinta kita Stay fit, healthy, and young See you the next church on your mums Sub indo by broth3rmax